Menurut saya memang faktor penyerapan tenaga kerja yang tidak terlalu tinggi ini ada banyak penyebab gitu ya. Selain pertama kita kembali lagi kita baru saja keluar dari pandemi. Artinya saat pandemi itu sebenarnya sudah ada pemberhentian tenaga kerja, PHK yang mungkin belum full kembali ke sektor produksi gitu ya. Jadi memang butuh waktu untuk penyesuaian pembukaan pemulihan ekonomi untuk kemudian pada akhirnya berujung pada penyerapan tenaga kerja. Nah memang kalau kita lihat dari sisi investasi yang masuk saat ini didominasi oleh realisasi investasi di sektor padat modal yaitu ada benarnya juga. Ya sebenarnya memang kalau kita lihat sektor-sektor yang padat karya ya kita sebutnya yang cenderung menyerap tenaga kerja. Itu sebenarnya tahun 2022 dan mungkin 2023 ke depan itu menghadapi tantangan yang cukup besar ya. Kalau kita lihat kan sektor-sektor padat karya ini biasanya bergerak di sektor manufaktur. Manufaktur ini biasanya tekstil, kemudian alat-alat elektronik gitu ya. Industri manufaktur yang menghasilkan peralatan-peralatan mekanik yang kecil gitu ya yang biasanya kita ekspor keluar. Nah kita tahu sendiri tahun 2022 menuju akhir itu ada concern perlambatan ekonomi global secara besar-besaran ya. Terutama di negara tujuan ekspor utama kita yang ekspor manufaktur kita biasanya tujuan utamanya adalah pada negara maju ya. Seperti Amerika Serikat, kemudian Eropa. Nah kalau kedua negara ini yang saat ini sedang bergulat dengan tekanan inflasi ya. Kemudian menuju perlambatan ekonomi ya tentunya ini akan kelihatan ada potensi penurunan kinerja di sektor padat karya. Ya kita juga sudah melihat ada beberapa kasus terjadi PHK ya di sektor-sektor yang orientasinya ekspor, manufaktur gitu ya. Nah ini nggak bisa dihindari karena memang saat ini penyebab utamanya adalah dari global gitu ya. Jadi menurut saya kalau ada realisasi investasi di sektor lainnya yang padat modal, harapannya ini bisa sedikit memberi bantalan justru ya buat realisasi investasi secara keseluruhan, buat perekonomian juga secara keseluruhan. Nah memang kalau untuk sektor padat modal untuk kemudian pada akhirnya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, itu tentunya butuh waktu ya. Jadi kalau memang kita sudah kuat dalam pembangunan di sektor padat modal, misalnya dengan realisasi nikel, sudah semakin luas, kita sudah bisa menghasilkan produk-produk yang lebih detil lagi gitu ya, lebih detil lagi gitu ya, tidak hanya veronical misalnya, itu bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jadi memang Anda melihat dengan adanya realisasi investasi yang tinggi, namun pada sektor padat modal ini dibutuhkan transisi waktu ya, Budian Ayu sampai akhirnya benar-benar kerealisasikan, kepenyerapan tenaga kerja yang juga nanti akan tercermin gitu, namun butuh transisi waktu untuk sampai ke sana. Nah mengingat memang investasinya ke sektor yang padat modal dan padat teknologi. Namun juga tadi Anda menyebut bahwa memang sektor padat karya di Indonesia 2022 sampai sekarang ini terkena masalah, PHK beribu-ribu pekerja dan lain-lain sudah menjadi sepertinya berita di mana-mana ya Budiannya. Apakah seharusnya dengan melihat data ini pemerintah memberikan support dan juga insentif ataupun pengembangan investasi tersendiri untuk sektor padat karya? Karena sudah memang seharusnya ditolong terlebih dahulu dari segi investasinya. Bagaimana pendapat Anda? Baik, ya memang menurut saya memang perlu ada semacam stimulus ya untuk sektor-sektor yang padat karya ini yang kemungkinan akan menghadapi tantangan ya akibat potensi perlambatan ekonomi secara global. Dan beberapa stimulus sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah ya, sudah dilakukan ya. Antara lain misalnya dari Bank Indonesia gitu ya, fokusnya adalah penyaluran kredit yang lebih produktif gitu ya, yang mengutamakan ke sektor-sektor yang padat karya gitu ya dan sebagainya. Jadi memang kalau kita melihatnya ekonomi ini kan banyak sektor yang mendukung gitu ya. Jadi kalau salah satu sektor yang kemudian ada potensi penurunan akibat krisis global, ya tentunya kita coba juga dukung cari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya gitu ya. Ya tentunya mungkin sektor-sektor yang terkena dampak ini tentu perlu diberi stimulus ya, supaya menghindari PHK yang lebih besar lagi gitu ya. Tapi sekali lagi ini krisis terjadi secara global gitu ya, agak sulit untuk dihindarkan gitu. Jadi ya mungkin seperti itu ya Mbak Safina ya. Baik Bu Dian ini masih beralih ke angka realisasi investasi tahun 2022 mencapai 1.200 liun, naik 34 persen. Nah ini kan memang suatu pencapaian tersendiri ya untuk investasi PMDN dan juga PMA di Indonesia. Adakah efek direct langsung yang positif ke pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan adanya peningkatan investasi yang signifikan pada tahun 2022 ini? Baik, memang kalau kita lihat sebenarnya dua pendorong utama pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi dan investasi. Jadi ini yang menjadikan sesuatu yang namanya permintaan domestik gitu ya. Jadi konsumsi kita sudah cukup kuat gitu ya. Kita pulih dari pandemi dan kelihatan dari Q1 sampai Q2 sampai Q3 pertumbuhan konsumsi kita tetap di atas 5 persen. Artinya sudah kembali pulih ke level sebelum pandemi. Sementara kalau investasi itu pertumbuhannya masih di bawah potensialnya gitu ya. Tapi dengan adanya realisasi investasi yang cukup baik di 2022 ya, kita sudah mulai lihat nih ada pemulihan dari sisi pertumbuhan investasi. Nah ini tentunya akan jadi pendorong gitu ya untuk overall pertumbuhan ekonomi untuk bisa mencatat pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik ya. Kita masih memprediksi ekonomi Indonesia tahun 2022 itu masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Ya karena memang itu dukungan dari 2022 ya, datanya kan akan keluar awal Februari ya. Nah 5, betul. Perkiraan kami di 5,2 persen. Jadi ini cukup strong gitu ya. Jadi salah satu menopangnya tentunya adalah realisasi investasi.